Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Ibu Fadil di video kali ini saya mau membuat kue dadar gulung kue dadar gulung yang mau saya buat sekarang ini kue dadar gulung coklat yang isinya pisang sama keju untuk selengkapnya saya mau langsung aja ke cara membuatnya untuk bahan-bahannya pertama saya siapkan dulu pisang ini saya pakai pisang nangka untuk pisang ini boleh juga diganti ya pakai pisang kepok disini pisangnya mau saya kupas dulu terus saya potong-potong menjadi tiga bagian ini tergantung selera aja boleh juga sih dibagi dua aja nah ini pisangnya udah selesai dipotong saya bagi tiga seperti ini sekarang saya siapkan teflon ini teflon saya panaskan lalu saya kasih sedikit margarin setelah wajannya panas seperti ini sekarang saya taruh pisangnya udah saya potong-potong tadi ini dipanggang di goreng ya atau di goreng ya dengan sedikit margarin ini margarinnya saya tambahin lagi karena kalau banyak margarin kan rasanya lebih enak ya ini sepertinya bagian sisi bawahnya udah matang jadi sekarang kita kita balik supaya matangnya merata setelah dibalik seperti ini boleh kita tambahkan margarin lagi supaya rasanya lebih enak ya bun dan seperti biasa ya kalau pisang itu digorengkan meresap ya minyak gorengnya jadi ini juga margarinnya meresap ke dalam pisangnya dan ini pisangnya sudah matang sempurna sekarang saya salin dulu ke piring nah ini pisangnya udah selesai sekarang saya mau siapkan kulit dadar gulungnya untuk bahan kulitnya disini pertama-tama saya pakai dulu satu butir telur kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir telur yang udah campur gula ini saya aduk dengan menggunakan whisk kemudian saya tambahkan air ini saya pakai air sebanyak 500 ml setelah diaduk seperti ini kemudian saya tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram dan ini saya aduk lagi sampai tepung dan bahan cairnya tercampur rata untuk adonan kulit ini saya tambahkan juga 1 saset susu kental manis tambahkan juga sedikit garam kemudian saya tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk dan ini saya aduk lagi sampai semuanya tercampur rata supaya warnanya lebih agak sedikit gelap jadi saya tambahkan lagi coklat pasta yang dark ya yang dark coklat terakhir saya tambahkan margarin yang sudah saya cairkan ini saya pakai 1 sendok makan margarin setelah adonan kulitnya selesai seperti ini sekarang ini mau saya saring ini adonan kulitnya saya saring terlebih dahulu supaya tidak ada sisa-sisa tepung yang masih bergerindil seperti butiran-butiran kecil gitu ya bun nah ini adonan kulitnya sudah selesai saya saring dan disini wajan untuk cetakan kulitnya sudah saya panaskan ini sudah siap ya saya mau masak kulit dadarnya ini kulit dadarnya sudah matang saya lepas dulu dari cetakannya ini saya lanjut ya masak ininya kulitnya sampai semua adonannya habis sambil menyelesaikan kulit dadarnya disini saya siapkan untuk isiannya pertama saya beri dulu parutan keju kemudian saya tambahkan susu kental manis untuk susu kental manisnya itu tergantung selera ya kalau suka manis boleh dilebihin kejunya juga boleh dibanyakin dan sekarang saya taruh potongan pisang yang sudah dimasak dengan margarin tadi dan ini lalu saya gulung seperti ini seperti amplop ya nah seperti inilah hasil akhirnya nah ini dadar gulung isi pisang kejunya sudah selesai sekarang saya mau selesaikan semua bahan-bahan yang tersisa demikianlah resep dadar gulung coklat isi pisang keju dari saya terima kasih saya ucapkan buat semuanya yang sudah menonton buat yang sudah nonton jangan lupa di like tinggalkan komennya juga dan jika dirasa postingan saya ini bermanfaat boleh di share juga ke media-media sosial lainnya buat yang belum subscribe boleh silahkan di subscribe dulu karena akan selalu ada video-video saya yang berikutnya baiklah sukses untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh